Presentasi bahwa nanti kalau dia jadi hafiz Quran dan bisa jaga hafalannya, itu nanti hadiahnya dapat mahkota di sebuah negara India. Bukan sebagai seorang ayah sama ibu ya, artinya ini anak juga prioritas. Ayah sama ibu. Anak juga. Anak juga menjadikan prioritas kalian berdua ya, sabarnya sudah hafiz. Ya kemarin yang dia perlu diiginya, anak itu yang bisa menghabiskan. Sudah hafiz ya? Belum, belum hafiz. Jadi apa namanya, di sekolah anak-anak itu setiap akhir semester itu namanya ada akhir tahun ajara, itu namanya Quranic Celebration. Jadi maksudnya setoran. Ya setoran, jadi di sekolah itu ada targetnya, lalu apa namanya, mereka perform lah istilahnya begitu. Perform di depan orang tua, jadi kalau dibilang sudah hafiz banget insya Allah amin. Doanya memang begitu, tapi Gani itu masih baru umur 4 tahun, terus Alhamdulillah izin Allah sudah hafal beberapa surat, walaupun juga masih ada beberapa surat yang masih dibantu, dikasih kisih-kisihnya, baru dilanjutkan. Kalau hafiz banget ya insya Allah amin. Dan kemarin juga ada penjaraan kalung gitu, itu buat atas mungkin. Ya jadi itu, ini targetnya di sekolahan, ada beberapa surat, dan dia sudah bisa menyelesaikan itu. Jadi itu, apa namanya, bentuk reward dari sekolah untuk si anak. Lalu, kemarin apa namanya, si anak representasi bahwa nanti kalau dia jadi hafiz Quran, dan bisa jaga hafalannya, itu nanti hadiahnya dapat mahkota di seluruh negara. Jadi dia yang akan menyempatkan itu ke orang tua. Jadi prosesnya itu seperti di sekolah. Selain di sekolah, dari orang tua sendiri, gimana ngajarin-ngajarin? Saya juga ngajarin, tapi memang dia masih surat-surat pendek, belum yang panjang-panjang. Sesuai porsinya? Sesuai porsinya. Karena kita juga, apa namanya, kalau di rumah tuh, kaki-kaki, harus, kalau mau hafal sekalau, enggak gitu. Di bawah fun aja, sambil dia main, sambil apa, diperdengarkan. Dan, kitanya memperlihatkan di rumah, mama-papanya ngaji. Jadi biar dia ada ketertarikan. Karena kan, anak kecil itu kan, mengkopi banget apa yang orang tua-orang tua kita usahkan. Jadi, ya istiar kita berdua sih. Insya Allah, dengan melihat mama-papanya sering ngaji di rumah, ada timbul keinginan dia juga untuk belajar ngaji. Berarti ke depannya akan rencana dibawa ke usaha. Memang ada niatan gitu, nanti kita akan... Komunikasi dengan amin. Iya, jadi maksudnya, kita akan mengarahkan anak-anak ini untuk masih pondok. Dan, apa namanya, memperdalam ilmu agama. Berarti ada rencana mau buka bikin sentren juga, Pak? Amin. 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 Karena kan anak, udah... Ini ya, artinya beberapa jus helperan juga. Belum, belum sampai jus jus jus. Belum sampai jus, baru beberapa surat gitu, suratnya di jus armai, pendek-pendek. Cukup kebangkanya, seperti apa sih? Suaranya, Kak Monik, maksudnya, seperti yang dicaption gitu, dulu di Timang-Timang, terus sekarang udah dewasa gitu ya? Rasanya terharu banget sih, kayaknya baru kemarin lagi, rumah sebayi, terus sekarang di umur yang 4 tahun tuh udah bisa apa, lebih dari, ya 10 dapet lagi, 4 dapet. Itu kayak, itu kayak, rasanya terharu aja kayak anak udah bisa baca surat, dia udah ada effort untuk setiap umum. Minggunya kan karena ada tugas sekolah juga untuk setoran surat, dia harus setoran belajar gajinya, belajarnya seperti apa, itu kayak, Dikian perkembangan setelah minggunya semakin bagus, terus nanti juga semakin selamat, kita sebagai orang-orang yang kayak, URAN, kita udah olisik kayak, terharu aja rasanya, ya. Iya, sedikit banyak kita, ya cuma berapa persen lah, kayak ngerasain orang tua-orang tua yang punya anak, hafiz Qur'an. Jadi, kami yang, apa, anaknya baru sedikit aja, kita ngerasa bangganya luar biasa, apalagi orang tua-orang tua yang anak-anaknya dari kecil sudah dididik untuk menghafalkan Qur'an, dan, apa namanya, anaknya juga berhasil jadi hafiz Qur'an, dan itu bangganya kan mereka luar biasa, gitu. Nah, kami tuh, latihan, istilahnya tuh latihan, latihan, memantaskan diri, semoga, sambil berdoa, semoga anak-anak akan bergelak, memang insya Allah bisa jadi hafiz Qur'an, karena memang kayak, rasanya tuh, ternyata begitu, gitu. Aku seneng banget, bangga banget, bagaimana.